Intro Wakil Indonesia habis di Jepang Open 2022 Setelah wakil terakhir Indonesia yang bertanding hari ini Chiko Aura Dewi Wardoyo juga kalah dari wakil Jepang Kenta Nishimoto Di babak pertama Chiko Aura berhasil mengalahkan unggulan kedua Kenta Momota Pada babak kedua Wakil dari Denmark Erasmus Game K Bisa di kalahkan oleh Chiko Aura Sedangkan hari ini Chiko Aura harus bermain ketat Dalam laga 3 game sebelum kalah dari Tunggal putra tuan rumah Kenta Nishimoto Tunggal Terima kasih.